Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Ego Dalam wasapan kali ini, kita akan membuat lighting Untuk pencahayaan pada videografer Pada kontos video Dan saya ditemani oleh Bro Dian Pokoknya mantap ya itu Kebetulan ini sore hari ya Waktu yang depan membuat karya Kebetulan teman-teman di rumah ya Mungkin ada yang menantikan Untuk membuat video Tentang pembuatan lighting Dengan bahan bekas Nah ini sudah ada bahan lip bag Nanti kita kasih lihat juga Untuk tutorialnya Oke, langsung saja Let's check it out guys Jangan lupa Saksikan dulu channel ini Agak bisa diberkembang Dan mendapatkan informasi yang bermanfaat guys Terima kasih banyak Untuk support sebelumnya Semoga diberikan diri Dan berikan kesehatan Oke Oke guys Jadi untuk teman-teman di rumah Yang mau bikin pencahayaan Untuk videografer Untuk syuting Untuk apa itu Buat tiktok Apapun itu Untuk bahan-bahan Seperti lampu Ada saklarnya Kemudian ada Colokan Kitingan Nanti Disertakan di Klub deskripsi Semacam lembaran kayu Atau kotongan kayu Kulit kayu Yang dilem Atau dipres Kalau kita pakai gergaji biasa Nantinya Dia akan Patah Atau rusak Akan terangkat Sedangkan Untuk pakai cutter Itu lebih Rapi Sekian Oke guys Jadi Ini masih proses ya Kita yang ini Yang berada dulu 20 x 20 cm Mantap Nanti kita bisa Kasih lem Kayu Lalu Supaya Dia bisa Disusun 4 buah Biar Mantap Pokoknya Ini Kameramen Kameramen kami Jadi Profesinya Pokoknya Benda Kalau Kalau Lagi Freelance Terkadang Bisa jadi Arsitek Arsitek Nanti Kalau Lagi kumpul Sama Teman-teman Dia jadi Kameramen lagi Pokoknya Pokoknya Ya Jaring Happy Om Oke Ini guys Jadi Ini Lanjutan dari kemarin Sudah Dirangkai juga Ini Menggunakan lem Lem Kayu Lempok Nah Seperti ini Untuk Menempelkan Setiap sudut Dari potongan triplek Yang Sudah kemarin Potong Nah Jadi nanti Kalau udah seperti ini Kita bisa kasih Cet Supaya Lebih bagus Kemudian Depannya ini Wajib butih Atau Bisa Cet yang Chrome Untuk menjadi reflektor Cahaya Nah Belakangnya nanti Ini bisa Dicep Warna hitam Atau warna apapun Ya Bebas Ada juga Pitingan lampu Nah Kita akan Taruh di tengah Untuk Bisa Memantulkan Pencahayaan Ke Objek Nah Ini baru satu Ada satu lagi Belum dilem Yang ini Oke Bahannya Juga Tinggal dua lembar lagi Karena kita Bikin Dua unit Oke Jadi guys Ini udah Dilem Lagi Menunggu Kering Nah Jidinya Seperti ini Jadi di tengah-tengah Nanti kita Taruh lampu Lampu untuk penerangan Nah Tempatnya Disini ya Nah Ini untuk Reflektor Ada empat Sama Juga Nanti kita Cet warna putih Agar Cahaya Lampu Bisa lebih Center ke depan Juga kemasan juga Ini box Untuk casingnya Lebih menarik ya guys Tara Tetet tetet Ini dia guys Udah jadi ya Kurang lebih Seperti ini ya Kemarin udah di chat ulang lagi Jadi dua kali ya Jadi lebih Ikuti Nah ini belakangnya Belum di chat Karena hari ini Ada shooting Jadi Tercepatnya Mau di test Oke Nah Barusan udah dibor juga ini Untuk Kabel Kemudian ada Skrup Dua Yang nantinya Sebagai Penguat Mangku Lampunya Agar tidak jatuh Nah Ini triplex Guys Bisa jadi kayak gini Ini lightingnya Udah 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 Mirip ya Udah Kenapa Saya pilih warna putih Karena putih itu Lebih baik Untuk Menghantarkan Cahaya Itu Guys Oke Jadi Udah ada mangkoknya juga Ini Saya mau langsung Pas Tadi udah diukur dulu ya Sebelumnya Jadi Sekarang tinggal apa nih guys Tinggal Pasang Berlampuan Nah Berlampuannya Aha Kabelnya udah dibikin juga Kemarin Terus Ini kurang lebih ada Berapa hari ya Tiga hari Tiga hari Sampai jadi Karena Penglemannya Lumayan Lama ya Penglem kayu itu Oke Di belakang nih guys Enaknya Sampai Oke guys, jadi ini udah jadi ya, tinggal dipasangi lampu, bentar, boleh nyari dulu lampunya ya? Nah kita coba dulu ya Pasang dulu lampu, pakai lampu LED yang merek, pokoknya yang terang ya lampunya Kita coba test, colok listrik Oke guys, dia udah nyala ya Mantap guys pokoknya Oke Keren kan guys Lighting Oke Oke Ya, coba ya Nih kan posisinya ini kebetulan lagi sore ya, udah redup Kita coba pakai lampu LED ini Coba tep-tep keli kiri Lagi itu lagi nanti, ada dua kan Kiri lagi Kalau di depan, gini Oke Kita kurangi dulu aparatur Apa-apa ya Oke Pas, mantap ya Terus kalau kita matiin Ya, ini lagi Oke, mungkin seperti itu ya Tutori awal ini, apabila ada teman-teman yang ingin buat, silakan Jadi kita bisa pakai bahan apapun Seperti tripek, plastik Ya, seperti dari pepan kerani Kayak gitu ya Yang buat nge-clip kertas Nah, kita bisa pakai bahan itu Nah, untuk yang lainnya juga bisa pakai plastik Fiber acrylic ya Jadi bisa bebas Yang penting polanya seperti itu ya See you in the next video